Amin, haleluya. Aku datang supaya mereka punya hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Alkitab berkata bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kelimpahan dan memberi kita hidup yang tekal. Tetapi setan datang adalah untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Setan tidak ada tujuan menolong manusia. Setan tidak ada tujuan untuk menyelamatkan manusia. Kenapa? Karena setan tahu tidak diampuni. Nah, setan tidak diampuni. Nah, manusia diberi kesempatan pengampunan. Nah, kenapa setan tidak menolong manusia dan menyelamatkan manusia? Karena dia tahu tidak diampuni. Nah, beda dengan manusia diberi kesempatan pengampunan. Nah, sudah yang sudah dikasih dalam Tuhan, Kadang orang mencari kekayaan, yang namanya pesugihan, supaya laris toko, naik pangkat, dan lainnya itu, kadang berpikir bahwa setan itu bisa memberkati. Kadang berpikir setan itu bisa menolong. Ingat, saya peringatkan kepada saudara, setan tidak pernah ada tujuan menolong manusia. Karena setan tahu tidak diampuni. Yang jadi pertanyaan, apakah setan bisa membuat orang kaya? Apakah setan bisa membuat orang naik pangkat? Pelu saudara tahu, itu lho dukun yang membuat kaya. Kenapa dukunnya tidak kaya sendiri? Orang yang tidak percaya Tuhan, kalau sakit pergi ke dukun. Tapi dukun sakit pergi ke dokter. Nah, itu lho kalau mau kaya pergi ke kuburan keramat ini. Kenapa juru kuncinya tidak kaya sendiri? Karena dia tahu resiko. Nah, pelu saudara tahu bahwa setan itu tidak bisa memberkati. Alkitab berkata bahwa setan itu perampok, dan setan itu pencuri. Saudara, sebelum saya bertobat, saya tahu namanya hukum keadilan yang maha kuasa. Orang baik, orang jahat, orang Kristen atau tidak, bisa menikmati cahaya matahari, dan datangnya malam. Demikian manusia di bawah kolong langit ini, diberinya rezekinya masing-masing, diberinya berkatnya masing-masing, diberinya keberuntungannya masing-masing. Kalau dulu sebelum saya bertobat, ada namanya mangkok piringnya masing-masing. Contohnya, ada pendeta yang kaya, ada pendeta yang miskin. Ada orang Kristen kaya, ada orang Kristen miskin. Ada orang yang non-Kristen kaya, ada non-Kristen yang miskin. Nah, ada preman yang kaya, ada juga preman terminal. Nah, saudara, orang kalau minta kekehan setan itu diambil dari mananya? Sudah tahu bahwa setiap manusia itu punya rezekinya masing-masing. Itu pemahaman saya sebelum bertobat. Kalau orang yang minta kuasa setan, itu mengambil rezekinya anak cucunya. Kalau rezeki anak cucunya itu kaya, hokinya besar, maka orang tuanya langsung kerja apapun berhasil. Tetapi setelah orang tuanya mati, anak cucunya ini kerja apapun bangkrut gagal habis. Kenapa? Karena rezekinya sudah, berkatnya sudah diambil dulu sama orang tuanya. Dan orang yang minta kekayaan sama setan, menjual jiwanya pada setan, itu kena kutukan, tidak bisa menikmati kekayaan itu. Yaitu setruk, sakit penyakit, mati, hidup, keluarga hancur. Jadi, saudara jangan berpikir setan bisa bikin orang kaya. Tidak bisa. Kenapa? Karena setan bukan pencipta. Beda dengan Tuhan, Tuhan itu adalah pencipta yang tidak ada menjadi ada. Itu bedanya Tuhan dan setan. Bedanya Tuhan adalah mencipta yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau setan tidak bisa mencipta. Karena setan bukan pencipta. Makanya setan itu tidak bisa memberkati. Beda dengan Tuhan, berkat itu dilanjutkan anak cucu. Anak cucu orang benar tidak meminta-minta. Jadi, saudara harus membedakan di sini. Antara pencipta dan tidak bisa mencipta. Kalau Tuhan itu pencipta. Dan setan bukan pencipta. Jadi, saudara harus hilangkan konsep bahwa setan bisa memberkati. Tidak. Karena apa? Setan bukan pencipta. Maka Alkitab mengatakan setan itu pencuri. Mencuri apa? Rezeki dari anak cucu dipindah orang tuanya. Setelah orang tuanya mati, anak cucunya kerja apapun bangkrut. Habis gagal. Nah, dengan orang yang tak kekayaan dan jual jualnya pada setan. Gimana? Nanti anaknya ada yang kecelakaan. Ada yang sakit kanker mati semua. Dan orang tuanya pun mati tidak hidup tidak. Waktu mau matinya susah. Dan tidak bisa menikmati kekayaan itu. Dan habis lagi. Nah, jadi saudara, yang cari pertanyaan, kenapa korban-korban yang berhubungan dengan pesugihan, itu ada namanya sesajen. Sesajen itu selalu ewan penyawa. Kayak kambing, sapi, setelah itu kerbau, ayam. Nah, itu lambang dari generasi. Biasanya bancaan selamatan disuruh makan rame-rame. Nah, itu nanti generasinya itu, kalau makan bagian kaki orang tuanya, maka kaki-kaki anak cucunya sakit bagian kaki semua. Nah, kalau makan bagian kaki depan, nah, nanti anak cucunya sakit bagian tangannya semua. Kalau ayam itu kan sayapnya. Nah, itu lambang dari gambaran dari keturunan itu. Dan kalau dia itu nanti makan bagian kepala, orang paling disayangi nanti. Nah, jadi saudara, untuk apa? Jadi setan itu pencuri, penipu, pembunuh, pembinasa. Beda dengan Tuhan. Tuhan adalah pencipta yang tidak ada menjadi berada. Nah, berkat itu diturunkan anak cucu. Maka Alkitab berkata, anak cucu orang benar tidak minta-minta. Nah, jadi pertanyaan, Pak, kalau dulu kami terlibat kuasa gelap, orang tua kami terlibat kuasa setan, menjual hidupnya kepada setan, bagaimana rezeki anak cucu kami semua? Nah, perlu tidak tahu, pada waktu kita bertobat percaya Tuhan Yesus, bertobat lahir baru, segala kutub itu dibatalkan. Nah, Pak, kalau orang tua kami minta setan-setan, berarti rezeki kami kan hilang. Diambil orang tua. Ingat, Tuhan bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Nah, cara doanya bagaimana? Sudara bisa doa, untuk matakan kutubnya seperti ini. Segala kutub keturunan, segala perjanjian setan. Ingat, yang perlu dibatalkan adalah perjanjian kutub masa depan. Semua ritual kuasa gelap, itu selalu berhubungan dengan hari Jumat. Nah, kenapa hari Jumat tidak malam minggu? Yang disebut sabbat Yahudi, hari ketujuh, itu hari Sabtu. Nah, berarti hari keenam, itu hari Jumat. Dan ingat, hari yang keenam, Tuhan menciptakan manusia, segambar serupa dengan Tuhan. Ingat, hari keenam, Tuhan menciptakan manusia, segambar serupa dengan Tuhan. Dan Tuhan berfirman, beranak jujulah kuasai bumi. Lawan dari berkat adalah kutub. Nah, makanya, apa itu berkat? Kata-kata kehidupan, kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan keselamatan, misalnya itu kebahagiaan, kelimpahan, kehormatan, kejayaan. Jadi kata-kata yang memberkati, kata-kata yang mengikat, yang memberikan kehidupan, keselamatan, kedahsyatan, kemenangan, mujijat, kelimpahan, kekayaan, hidup yang kekal. Itu namanya berkat. Nah, apa itu kutub? Kutub itu kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, kemiskinan, sakit-penyakit, kematian abadi. Nah, kalau Tuhan memberkati hari yang keenam, demikian lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan gunakan hari keenam pula, untuk mengikat manusia dengan kutub. Artinya lawan Tuhan adalah setan. Nah, jadi perlu dah tahu, maka ritual kuasa gelap di seluruh dunia, selalu berhubungan dengan hari keenam, hari Jumat. Nah, itu ritual-ritual, berhubungan dengan ilmu-ilmu gaib, mistik-mistik, itu selalu ilmu-ilmu hitam, itu hari Jumat. Nah, makanya untuk membatalkan kutub, itu namanya kutub masa depan. Nah, kutub masa depan itu bagaimana cara membatalkannya? Nah, cara doanya seperti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala perjanjian setan, segala ikatan kutub rohjar, atas hidupku, keluarga ku, masa depanku. Kami hancurkan, kami batalkan, kami putuskan dalam nama Yesus. Darah Yesus, hancurkan segala kutub masa depan. Darah Yesus, hancurkan segala perjanjian setan, darah Yesus, bebaskan, dan darah Yesus, hancurkan mantra, hancurkan kutub. Dan setelah itu, darah Yesus, buka masa depan. Dan aku percaya, Tuhan menciptakan berkat yang baru, yang tidak ada, menjadi ada. Jadi, saudara, perlu sudah tahu bahwa, engkau harus tahu, bahwa setan bukan pencipta. Setan bukan suara, sumber berkat. Nah, beda dengan Tuhan, Tuhan adalah sumber berkat, yang menciptakan, yang tidak ada, menjadi ada. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, jadi saudara jangan berpikir, setan menolong saudara. Tidak, setan tidak akan menolong saudara. Kenapa? Karena setan tahu, tidak diampuni. Jadi, saudara harus ada garis jelas sekali, bahwa ingat, setan tidak diampuni. Dan setan tidak ada tujuan, menolong manusia. Beda dengan manusia, karena manusia diberi kesempatan, untuk diampuni, di dalam nama Yesus Kristus.